Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Eko Heri Susanto kita masih di serial video tutorial design website kali ini kita masuk ke video part 6 dengan topik background image nah adapun tujuan dari pembahasan kita adalah nanti kita akan memperindah tampilan website kita ya dengan latar belakang gambar atau background image nah dimana untuk memasang background ini biasanya ada dua cara yang pertama adalah kita bisa langsung mengakses gambar secara langsung contohnya misalkan kita mengakses file dpg, dnk dan sebagainya ya atau cara yang kedua kita bisa mengakses gambar dalam format BIS64 nah ini saya tunjukkan contoh tampilannya ya nanti aplikasi kita akan jadi seperti ini jadi ada gambar background semacam ini ya nah untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya baik langsung kita buka visual studio code kita buka foldernya seperti biasanya ya di folder design web ini nah ini script HTML kita yang kemarin ya oke langsung web servernya kita start lalu di browser kita akses ya localhost.2.5500 nah ini tampilan website kita yang kemarin kemudian untuk mencari gambar kita coba ke pexels.com ya ini ada banyak gambar-gambar yang gratis disini misalkan kita cari disini gambar programmer gitu ya nah ini ada banyak gambar kita ambil saja salah satu ya contoh ini lalu kita download saja kita yang cari yang medium saja oke ini sudah ke download ya oke ini kita pindah ke folder image kita kita rename juga bisa seperti ini contohnya ya oke sudah selesai lalu kita kembali ke script nah disini kita coba bikin sebuah layer ya classnya kita kasih nama header gitu saja ya seperti ini lalu di css-nya otomatis kita nambah ya coba kita taruh disini aja titik header gitu ya nah disini kita tambahkan background image kita kasih url url-nya mengarah ke gambar yang barusan kita download tadi ya di folder image ya coba kita simpan dulu ya nah coba kita coba kita kecilkan dulu belum muncul ya oke belum muncul kita setting lebarnya kita bikin 100% kemudian tingginya kita bikin 95 pH ya coba kita simpan nah ini sudah muncul ini sudah jadi backgroundnya ya coba kita besarkan nah kalau kita lihat disini ada pengulangan ya ada repeating disitu ini berarti disini kita tambah lagi konfigurasinya background repeatnya kita set set no repeat ya berarti tidak ada pengulangan seperti ini cuma ini ada tempat kosong ya disini ya nah kalau gitu disini kita bikin ini background size-nya kita bikin 100% saja ya nah sudah tidak ada ruang kosong lagi nah seperti ini jadinya cuma ini ada jarak ke bawahnya ya ada jarak yang lumayan jauh kalau layarnya kecil ya nah untuk itu coba kita setting dulu di bagian bodinya margin-nya kita bikin kosong padding-nya kita bikin kosong oke ke sampingnya sudah tidak ada jarak coba kalau layarnya ini kita kecilkan ya masih ada jarak ya ke bawahnya masih ada jarak nah untuk itu kita mainkan ini kita mainkan responsifnya ya kita setting ketika minimum width-nya 360 pixel berarti untuk layar handphone ya tinggi header-nya kita bikin 35 pH saja ya nah kan sudah mepet ya coba kalau kita besarkan kalau layarnya agak lebar ini kurang juga ya ini kita copy dulu ini kita setting kalau minimum lebar-nya layarnya 576 pixel maka disini height-nya kita bikin 55 pixel T55 pH T55 pH ya untuk 992 juga kita bikin 95 pH ya seperti ini coba ya kita geser nah ya kan sudah full kan ya kita kecilkan nah jadi segini oke itu untuk mengatur responsifnya header ini cobalah kita permanis ya menunya ya nah kan kalau hitam kan bagus ya oke sudah jadi lalu bagaimana kalau kita nambahi tulisan di atasnya gambar contoh misalkan di class header itu ada layer lagi contohnya saya kasih nama layer title gitu ya terus saya kasih heading 1 saya isi I am a programmer nah tampilnya disitu kurang bagus ya kita kita setting ulang lagi disini di header kita tambahin display-nya inline block seperti ini nah sudah jaraknya sudah tidak ada kemudian untuk class title kita bikin position-nya kita jadikan absolute top-nya kita kasih 20% nah kita turun seperti itu border-nya coba saya bikin solid dulu nah kan kelihatan ya border-nya ini sekalian kita libarkan ya 100% supaya full seperti ini kemudian untuk heading satunya untuk H1-nya warnanya kita setting putih saja coba kemudian text line-nya saya bikin tengah rata tengah nah jadinya seperti ini oke itu ya cuma ini tulisannya agak kabur ini coba kita tambahin text shadow saja supaya ada bayang-bayangnya bagian atas kita kasih text shadow samping bawah ini kita kasih warna hitam juga sama kiri nah kan tulisannya kan ada burden-nya coba burden-nya tadi kita hapus ya nah ini jadinya ya oke kita sudah bisa nambahi detail di dalamnya background nah kemudian kita coba convert ke base64 nah ini ada tools online ya kemudian gambar yang tadi yang background ini coba kita convert ke base64 ini ada support nah ini ini bentuk gambarnya sudah jadi string seperti ini ini bisa kita copy ya stringnya ya biar lebih enak kita bikinkan CSS baru saja contohnya gambar CSS seperti ini kemudian kita bikin sebuah variable misalkan saya bikin gambar background gitu ya saya isi hasilnya yang tadi ini tinggal saya paste aja disini ya nah ini inilah gambar bentuk base64 tipenya text seperti ini kan ya oke ini saya simpan kemudian biar nyambung ke file aslinya maka disini saya import saya tambahin import gitu aja url terus linknya saya arahkan ke gambar CSS CSS tadi tadi gitu lalu untuk yang ini background image ini ya yang tadinya url ini saya ganti pakai par gini par terus itu minus- minus gambar background yang tadi sudah saya tulis di ini ya gambar CSS oke saya simpan coba saya refresh nah kan sama saja ya hasilnya ya baik sampai disini materi kita sudah selesai untuk itu saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh